What's up guys, dan selamat datang lagi bersama Goryoris Devon 23 karir di episode ke-12 dan langsung saja hungarian Grand Prix kita mulai kita ambil inside line namun Hamilton masih mendefender sekarang kita ngeris berkollision hingga menuju tren 1 kita bakal mendive boom beberapa mobil sekaligus dan finally Brass masuk dengan cukup paksa tapi setidaknya tidak sampai ada hal yang cukup parah yang diterima Max Forstaffer dan saat ini Landon Norris dengan McLaren berada di posisi pertama luar biasa banget seorang McLaren bisa sekarang ini mencoba untuk memberikan suatu gebrakan dengan sekarang McLaren berada di posisi pertama meskipun baru sementara waktu dan saat ini Esteban Ocon dan juga Brass Dino Brass berada di zona podium dan gue paling selalu sama si Esteban Ocon karena sih di rest kali ini Esteban Ocon meraih pole position untuk pertama kalinya cuy jadi kayak supaya apa ya kayak kita sebagai rekan tim dari Esteban Ocon yang sama-sama ngembangin mobil ini alhasil sekarang kita udah bisa menuai hasilnya dimana kita melakukan pengembangnya dari awal musim dengan dana yang cukup gede sehingga sekarang ini kita berhasil memupuk sebuah performa dari Alvin ini semakin kenceng dan semakin bisa bersaing di barisan depan ya di awal musim si Ocon sangat jarang sekali terlihat di barisan depan namun saat ini Ocon sudah bisa bersaing untuk perebutan tiga besar oke Lando menjadi fastest lap sama tersebut Skarpi Astri dan juga Versapun melengkapi lima besar oke Force goner dan Esteban Ocon masih mencoba naik pelaju dari Brass Dino Brass apakah duel Akbar di antara kedua pembalap Alvin akan terjadi di rest kali ini dan saat ini Lando Norris sudah memperlebar atau memperbesar game dengan Esteban Ocon dan sekarang memiliki game 1,6 detik dari Esteban Ocon dengan si McLaren Driver oh iya kalau ngomongin soal kontrak sama Alvin kemarin itu udah gua apa ya udah gua perbarui ya jadi kontrak si Pras sama Alvin udah kita perbarui nah kemarin ada hal unik yang cukup apa ya cukup agak sedikit bikin was-was juga yang mana waktu kemarin penawaran kontrak itu kan ada tiga tawaran nih jadi yang pertama yang tawaran paling rendah kemudian tawaran gaji yang sedengah kemudian yang paling tinggi nah kemarin gua coba untuk oh kayaknya arti ya sabar nonton cukup mengganggu tadi sekarang kembali ke pembahasan tadi jadi kemarin kan ada tiga tawarannya jadi kemarin gua nawarin ke pihak Alvin untuk ngekontrak kita dengan bayaran yang paling gede dan itu ada keterangannya ada high risk yang mana itu bisa saja kita akan ditolak mentah-mentah oleh Alvin dan ternyata guys waktu gua kemarin minta kontrak dengan bayaran paling tinggi yang paling high risk dengan Alvin itu pihak Alvin malah setuju dan wow kita dibayar dengan gaji yang sangat gede sekali cuy jadi kayak harga pasarnya si Pras itu kayak meningkat drastis cuy itu keren banget kan tapi ya enggak cuman serta mata kita minta naikin gaji enggak tapi ada beberapa hal yang bikin gua yakin kita akan keterima di Alvin lagi karena sekarang oke hati-hati nampaknya sabar Okon maju melakukan overtaking namun kita bersama divan dan sekarang Okon agak melipir keluar jalur tadi oke hati-hati ke fokus ke fighting sorry banget Okon ini biasa kalau di F1 yang ke-8 ah kita pasti bakal bermusuhan banget ya sampai tadi akhir musuh jadi kembali ke pembahasan tadi dimana kita sempet kan nawarin ton yang paling tinggi dan kita beri maju sama Alvin lagi dibayar dengan gaji yang paling fantastis di Alvin tapi ada beberapa hal yang bikin gua yakin kita keterima karena kita kan udah ngerai hasil yang positif sama Alvin selama 10 balapan dan maka dari itu kita yakin akan keterima sekarang kita bakal coba mengelabui si Okon jadi karena hari ini sektor DR sudah open kita bakal coba untuk ngeberikan P1 dulu kepada si Okon dan nanti misalnya kita sampai di sektor DR kita bakal coba untuk kembali meng-overtaking Okon karena itu teman itu satu saatnya cara agar kita bisa mengalahkan si Okon di hungarian Grandfather langsung saja kita dapatkan P2 kembali dari FT Banokon kita block pass di train 1 kemudian sektor DRS kedua terus berhasil mendapatkannya kan jackpot banget nih ngelawan Okon tapi dia harus pake strategi gimana caranya kita harus bisa untuk bertahan di posisi kedua dan guys satu info nih oke Kevin McLuhan out of the session mungkin ya pasti mesinnya meletaknya dan sebenarnya ada satu fun fact yang mungkin harus kalian ketahui yang mana sebenarnya di balapan kali ini dikualifikasi itu kita pernah lihat kayak jelek banget gak bisa ngimbangin pembalap top 10 nah sekarang ini itu di radar para pembalap sudah ngantri di belakang kita karena emang di track hungarian Grandfather itu sangatlah sempit sekali yang mana sangat jarang sekali ada momen para pembalap bisa masuk dengan bebas makan hari ini bakal menggiring mereka agar mereka gak sampai meng-overtaking kita karena sebenarnya lap time yang asli dari para AI itu sama kayak si Lando Norris cuy yang udah jauh berada di depan kita sekarang kita bakal coba ngelakuin lagi si Esteban Ocon dan kita bakal sama-sama menggunakan DRS kayak tadi lap sebelumnya kita bakal ngelakuin cara yang sama karena cuma inilah yang bisa kita lakuin sebagai pertarungan atau perlawan kepada para AI yang ada di race kali ini dan Ocon kita block pas lagi pras masuk perlahan kita ambil inside line kemudian exit gonad kembali DRS terbuka untuk brush dan sekarang sepertinya Esteban Ocon masih maksa dari outside line dan side by side terjadi di antara kita berdua sesama pembalap Alvin namun disini di tikungan kelima kita berhasil untuk bertahan dari serangan Esteban yang sangat-sangat mengancam di belakang kita tikungan hairpin exit gonad menuju tikungan chicane di sektor kedua yang paling sangat terikir karena sebelah sisi dari tiap-tiap crew itu memiliki crew sosis yang sangat tinggi sekali dan kapan kita nginjak bagian itu mobilnya bakal ngelambat banget dan itu pasti bakal jelek banget untuk percuma mobil kita oke lagi-lagi Esteban mencoba menyusul namun kita di event agak melebar sekarang menuju dua tikungan terakhir kita berikan lagi ruang kepada Esteban Ocon agar kita bisa mendapatkan DRS lagi namun sepertinya Forstaben lah yang berhasil nyusul di posisi 3 yang mana Ocon berhasil di overtec di last sector tadi dan saat ini Forstaben akan mencoba menyusul Pras di Anopras langsung saja kita defense Forstaben dari sisi luar kemudian masuk di inside line kita agak melipir keluar track kemudian exit Conor lagi-lagi Forstaben masih mencoba untuk mengebrak pertahanan dari Razen of Rush di tikungan kedua oke exit Conor kembali high speed Conor flat out kefokus ke fighting oke pendapatnya Ocon mulai sedikit keselitian karena sekalanya di radar ini Si Ocon agak menjauh dari Forstaben yang berarti memang Si Ocon agak asli bermasalah di lab ke-6 saat ini hopefully semoga Si Ocon bisa kembali comeback dan bisa kembali berada di zona podium oke Red Bull Racing Forstaben bersama Oscar Piastri tengah berusaha menjepit laju dari Esteban Ocon pengennya sih kita bantu cuman ya kita sadar diri kita gak punya kecepatan kayak mereka cuy kapan kita di overtaking pasti mereka pasti bakal langsung jauh banget jadi kita hanya bisa ngelakuin apa ya kayak perlawanan di mainstreet doang yang ada bantuan zona di RS oke sekarang kita gak akan memberikan ruang ada bersama karena cukup bahaya sekarang menuju last goner kita akan mencoba men-defense di RS Open dari si Forstaben sebisa mungkin kita bakal langsung aja defense dari inside line namun Forstaben masih menyusul dia datang dari outside line di breaking zone tren satu Forstaben kita defense namun kita melebar hingga sekarang Forstaben mengambil inside line bener-bener saja oke guys tenang stay fokus stay calm stay cool langsung kita ambil inside lagi terakhir kedua kita overtaking Forstaben dan kita paksa ambil inside line side by side terjadi hingga kini Forstaben masih mendefeng laju dari Pras tapi sekarang sudah saatnya momentum Pras dapatkan dari inside lagi tingkungan HSB dan kini Forstaben terjadi kolision dengan Pras yang membuat Forstaben harus mundur di belakang kita namun tidak ada peringatan sama sekali dari FIA oke saat ini kita kembali ke kedua namun untuk gap dengan Lander sudah menempuh di angka 14 detik gap di antara kita berdua oke stay in the line kemudian full gas kembali di last sector Forstaben STB masih rapat dengan Pras oke menuju dua tingkungan terakhir kita buka ruang lagi sepertinya namun ternyata masih belum ada tanda-tanda bahwa Forstaben akan meng-overtaking lalu sekarang di last goner menuju main straight dia ada sepert bagi Pras 0 Pras masih bagi si Forstaben dan saat ini Forstaben akan bersiap-siap meng-overtaking Pras di Forstaben namun saat ini ternyata tanda-tanda Forstaben meng-overtaking atau menyusul Pras belum terlihat juga oke masih agak aman tapi jangan senang dulu kenapa sehingga Forstaben tidak akan tinggal diam oke saat ini yang di belakang kita yang paling rapat cuma dua orang saja itu Forstaben dan juga Okon sementara itu untuk Josh Russell sampai di belakang itu kayak jauh mungkin mereka mengalami masalah dengan kompon bar mereka yang pasti sudah mulai saat-saatnya kita mengganti bantuan oke satu lap menuju pergantian bantuan sesi pit stop bagi Pras Tino Pras dan sekarang ini Forstaben masih menempel laju dari Pras Tino Pras apakah Forstaben akan menyusul kita di sini langsung saja kita ambil inside line agar Forstaben tidak memblok pas kita dari sebelah kanan di tren 1 dan saat ini support-nya Forstaben di-off take kembali oleh Esteban Okon namun Forstaben kembali melawan dan Okon gagal menepati posisi ketiga sementara waktu oke tenang saja Okon masih gue yakin si Okon akan bisa kembali bangkit menyusul Forstaben dan sekarang benar saja Esteban Okon kembali masuk di zona podium sementara waktu sementara itu Forstaben mental di urutan kelima di mana Josh Rasso juga datang di tempat keempat ini semakin intens sekali persaingan di race GP Hungarian Grand Prix Budapest ok come on guys come on come on lab pergantian ban semoga saja Pras Dino Pras tidak mengalami kendala di pit yaitu macet di tengah trafik pergantian ban semoga saja kita akan menggunakan kompon medium destin kedua hingga menuju finish line yang terpenting tidak ada cuaca yang buruk yang membuat kita mengalami kesulitan seperti cuaca basah atau datangnya hujan sangat meneraskan tapi sekarang ini langsung saja kita optimalkan beatbox kita bersama kru team dari Alvin F1 team ok come on guys come on kita butuh kecepatan disini ok kan benar saja kita agak macet tidak kira ada trafik yang cukup mengganggu dan sangat kira persahabat langsung bisa mengovertik kita di depan cuy astaga Forstabon tidak akan kita biarkan kita bakal overtik Forstabon di turn 1 sebisa mungkin let's go 3 2 1 kita dive boom Forstabon dari inside line dan berhasil Pras berhasil menyusul Forstabon setelah dari beat namun collision dengan Forstabon itu merupakan peringatan bagi Pras agar tidak kita laguarnaki supaya tidak mendapatkan penalti oke saat ini Forstabon di posisi ke 13 namun kita masih bisa kembali di baris depan dengan cara andekat dan ternyata disini baru gue lihat baru gue notice dimana Forstabon ternyata dia di sisi kedua menggunakan kompon hardway di kalah pembalap lain menggunakan kompon medium soalnya Forstabon memberanikan diri menggunakan kompon hard dan teammate kita di pitch yang berjokon masih sementara pit entry oke let's see apakah Forstabon bisa mengalahkan Pras dengan kompon hard let's see aja oke menuju last corner lab ke 10 akan segera usai kemudian exit corner berapakah tempat yang akan kita dapatkan setelah meng-underguard para pembalap yang ada di pit sekarang ini kita kembali di baris kedua Juna Versa banyak berada di posisi ketiga dan Lecret yang ke Ferrari masuk di posisi keempat oke come on guys come on come on lab ke 11 rest masih panjang masih banyak drama yang akan terjadi jika kita tidak sampai mengoptimalkan potensi dari mobil yang kita pakai sektor kedua awal high speed corner tikungan high speed paling tricky salah menginjak ke bagian kanan kita bakal tergelincir kemudian tikungan chicken dan update gap yang nge-lander sudah sangat jauh sekali dimana kita hari ini memiliki gap yang nge-lander sejauh atau sebanyak 21 detik dan gak lama lagi akan menentu di angka 22 detik itu gap terjauh di rest kita dan buat informasi juga dimana kita di balapan kali ini kita sudah menggunakan level tingkat kesulitan di angka 95% yang otomatis persaingan akan semakin sangit semakin terasa di setiap balapannya lap ke-12 akhir gap dengan versaban semakin menjauh rasa semakin aman di posisi pertama namun ada indikator di bagian mesin kita di bagian gearbox itu sudah mulai berubah warna menjadi kuning yang berarti itu pertanda kita akan segera mengganti gearbox di beberapa rest pada saat ini sepertinya Forstappen berhasil digeser oleh Lecret perwakil dari Ferrari yang saat ini seorang Ferrari driver berhasil masuk di tiga besar mengalahkan Forstappen ini cukup muas padakan dimana Lecret yang komedi masih akan lebih kencang daripada si Forstappen yang gue rasa gak akan nama lagi si Lecret itu akan mencoba menyusul kita cuy kita lihat saja seberapa kencang Lecret bisa menyusul Peras di sisa race GP Hungarian Grand Prix dan ini ada satu driver yang tidak bisa kita apa ya kayak tidak biasa kita prediksi dan tiba-tiba dia nongol di lima besar ya bener banget cuy Fernando Alonso dengan Astor Martin masuk di tempat kelima luar biasa banget dan jujur Alonso berupakan pembel yang cukup gue idolakan di dimana semenjang gue ngerti F1 gue suka di selalu dari covernya di GPS 2 jadi F1 2006 sekarang ancaman baru datang kepada Peras dimana Ferrari akan segera melakukan serangan kepada Peras namun di tren 1 Peras mampu mendefense serangan dari Lecret dengan sangat cantik sekali tidak kita biarkan Lecret meng-overt Kim Pras secepat itu ah melebar cuy astaga hati-hati oke come on come on sektor kedua akan seleger kita masuk dan kali ini Lecret masih menebel lagi di Pras ini kembali kemudian tegungan ke kiri masih terus Ferrari menempel dari Alvin pokoknya tidak ada saat kita bisa lepas dari Ferrari ini poinnya Ferrari akan nempel terus lajunya dari Alvin cuy ini parah banget kita harus lebih hati-hati lagi dan ini dari tadi ada notifikasi dimana di indikator mesin kita itu selalu ada hati-hati yang ada masalah sama mesin kita tidak sampai ngeladakin mesin cuy oke sekarang gue bakal terapin trik yang sama yang gue telapin ke Ocon tadi kepada si Lekrek langsung aja kita ambil DRS dan langsung saja kita bermanufat di turn 1 oke ini dia dan langsung saja Lekrek kita block pass di turn 1 dan side by side nah waktunya masih terjadi namun di exit corner DRS kembali pras dapatkan luar biasa oke tinggungan hairpin sektor ke satu hati-hati dan Ferrari masih mencoba menempel lanjut dari pras dan saat ini Alonso ternyata berhasil meng-overtaking Forstaben what happened dengan Red Bull ya semakin terpuruk di race di Bihungaria apakah gegara Komponhart yang membuat dia melambat cuy ya bisa saja tapi saat ini yang jelas kita akan kembali fokus menahan lanjut dari Lekrek dan juga Fernando Alonso sebagai idola gua di Formula Oke ini ada 1,2,3,4,5,6 pembalapnya tengah bersaing untuk 3 besar cuy oke Ferrari lagi-lagi memberikan ancaman namun Pras masih mampu bertahan kemudian dua tinggungan terakhir langsung saja kita buka ruang kepada Ferrari agar kita bisa mendapatkan DRS lagi yang sangat langka yang kita buat disini oke ke Monlas Conor menuju Labga 16 dan DRS Open untuk Pras dan sekitar overtake Ferrari namun ternyata Alonso juga datang dari sisi kiri hingga di tram 1 ternyata Alonso sempat mengambil bagian outside line tapi Ferrari masih mampu menahannya oke yang terpenting Pras berada di tempat kedua dan semakin terburuk di tempat kelima dengan game 1 detik dari Pras Piano Pras memasuki sektor ketiga setor terakhir di lab ke 17 Mas Pras masih bertaruh keras lebih bisa men-event laju dari Ferrari driver kita buka ruang kembali dan saatnya Pras bersiap-siap mencuri DRS dari Charles Legris yang sekarang dimana kedua langsung saja kita fokus kembali from Pras dengan Alvin kita fokus kembali dengan kebantuan DRS kita blok pas Ferrari dari inside lagi force goner dan saat ini kita pastikan Pras menampu menahan laju Ferrari dimana pun mereka menyerang kemudian tinggungan kedua kita agak sedikit light break sehingga cukup melebar namun tenang saja serangan Legris belum datang kemudian memasuki sektor kedua tikungan kekiri sangat cepat sekali hati-hati give focus give fighting dan tikungan hairpin kita agak melebar dan sepertinya Ferrari datang dari inside line kita hingga bagian wing kita sebelah kiri mengalami kerusakan dan proses melebar gara-gara Ferrari mendorong kita kemudian disini kita masih mampu bertahan untung saja sektornya atau celannya cukup sempit sehingga Pras masih mampu menahan laju dari Ferrari dan sementara itu di finish line Lani Norris berhasil menyentuh finish line lebih dulu hingga sekarang tinggal beberapa tikungan lagi come on come on come on come on guys dua tikungan lagi di Ungarian Grand Prix Pras masih mencoba menahan laju dari Legris hingga sekarang di last corner tikungan terakhir hairpin terakhir dengan bagian proming yang cukup patah hingga sekarang menuju finish line dan akhirnya Pras mampu menyelesaikan kebalapan di urutan kedua dengan Alvin sementara itu Lanu Norris berhasil meraih kemenangan di GP Hungarian Grand Prix untuk pertama kalinya di musim ini dan Pras finally menjadi driver of the day akhirnya guys berhasil yang berhasil untuk keputusan di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa